Pembajakan terhadap 10 ABK WNI oleh kelompok Abu Sayyaf terjadi di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Wilayah ini berdekatan dengan wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan Utara dan juga Sulawesi Utara. Maka tidak jarang kapal-kapal dari wilayah Indonesia melewati perairan Filipina Selatan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, bagaimana kemudian jarak Sulu dengan Indonesia. Kalau kemudian kita tarik garis lurus dari kota Tarakan, Kalimantan, kemudian ke Jolo, ibu kota Sulu, maka jaraknya kurang lebih adalah 2050 km. Ini kurang lebih sama dengan jarak Jakarta-Bali dengan pesawat pulang pergi. Sementara kalau kemudian kita akan lihat bagaimana jaraknya Jolo-Sulu ini dengan Manado-Sulawesi Utara. Kita akan tunggu sama-sama datanya. Nah ini dia, bagaimana jaraknya antara Manado dengan Jolo-Sulu. Ini sekitar 1.675 km atau lebih singkat lagi. Dan Sulu ini dulunya merupakan sebuah kesultanan yang berada di wilayah otonomi Mindanao di tahun 2013. Keturunan Sultan dan pengikutnya sempat terlibat konflik bersenjata dengan Malaysia karena mereka mengklaim wilayah Sabah milik Malaysia. Pihak kesultanan kemudian meminta dukungan kepada pemerintah Indonesia agar Sulu mendapatkan hak atas wilayah Sabah. Itulah kemudian kurang lebih gambaran bagaimana profil Sulu dan hubungannya dengan Indonesia.